Yang awal tadi kami sampaikan Soal pengasuhan Gala ini Ini beliau berharap Agar bersama-sama Di situ Ya kalau memang pun toh cuma hanya satu Beliau berharap karena Gala Beliau punya anak perempuan yang namanya French Angel yang kemudian punya anak Walaupun bersama-sama dengan Bibi Sehingga mohon berkenan Dengan segala kerendahan hati kerana beliau Bersama keluarga yang membesarkan dan mengasuh Gala Walaupun tidak menutup kemungkinan Silahkan kasih sayang itu datang juga dari pihak Keluarga Bibi Itu tidak ada masalah Itu yang pertama Yang kedua Semua yang saat ini kita lakukan adalah Kita ingin menempatkan semuanya itu di atas ranah hukum Agar keputusannya itu bisa menjadi jelas Terang benderang Dan dia telah berekses di kemudian hari Terkait dengan siapapun Dan terkait dengan apapun Hari ini Saat ini Semua masih baik-baik saja Karena kita masih berada dalam keadaan buka Kita masih berada dalam keadaan sedih dan lain sebagainya Jadi semangat untuk saling memberi dorongan, dukungan itu ada Tapi kita juga kemudian harus berpikir jauh Bila malah kemudian ini terus berjalan Donasi ini Dan kedepannya terjadi Atau timbul masalah hukum Siapa yang harus bertanggung jawab di sini Nah itu yang kemudian Kami antisipasi jauh-jauh hari itu di sini Karena kami sayang juga terhadap masyarakat Kami sayang juga terhadap semua orang, semua pihak Supaya kemudian barang ini menjadi jelas Menjadi tegas Dapat dipertanggung jawabkan Maka ya kita bermain Biraan hukum Ya kan sebetulnya Bukan Pak Dodi yang mau sebenarnya Tapi dalam regulasi itu dia atur Saya baca ya biar jadi jelas Bang sedikit maaf Tapi kenapa sih Simpati dan simpati Tetapi kalau kemudian dia terbuka Kemudian dia Ya tidak dibicarakan dulu Baik-baik Tidak disepakati Seperti apa modelnya Lalu bagaimana Tata aturannya Dan sebagainya Maka itu mungkin Kalau ini yang ditempu dari awal Ya mungkin tidak ada soal Kalau memang semua menyepakati Tapi kemudian Ini dia berjalan mengalir Seperti itu aja Dan kemudian Dinisiasi oleh Ibu MI tadi Dan kemudian dia bergulutus Bahwa ini juga mungkin Beliau mungkin ya Tidak punya maksud apa-apa Hanya karena soal Beliau simpati aja Tapi kan kemudian Kita tidak mau Agar niat baik kita ini Di ujungnya nanti Ada masalah hukum Di kemudian Oke Bang Apakah orang merasa Nggak dilibatir Hingga akhirnya Jadi seperti ini gitu Bang Bang sebetulnya Sebetulnya begini Bukan merasa Nggak dilibatir Emang dari awal Memang beliau juga Sudah tidak setuju Dengan cara-cara ini Karena ada kesan Ada Ada Beliau Tidak mau aja Bahwa nanti Ada penilaian publik Seolah-olah Ada eksploitasi Anak disini Dan itu juga nanti Melanggar Undang-undang Pelindungan Anak juga disitu Nah karena itulah Kemudian Tadi seperti pertanyaan Dari Rekan media tadi Ya kita Meminta Karena di Undang-undangnya bilang Kalau Proses Daripada Penggalangan Dana itu Tidak sesuai Dan belum mempunyai izin Maka akan disita itu Oleh kementerian sosial Oleh negara Dalam hal ini Dan itu ada Dalam regulasinya Sehingga Kami tidak mengada-ada Pak Dodi juga tidak Serta-merta Menyampaikan itu Kalau kemudian Tidak ada dasar hukumnya Karena itulah Ya kita harus Kemana lagi Tapi kalau kemudian Pada akhirnya Kementerian sosial Punya pertimbangan lain Dan kemudian Ya punya Keputusan lain Ya tentu Kita akan hormati Semua keputusan lain Bang soalan Seolah-olah Asyana itu kan Butuh asyikan Sesekali itu Jadi kalau misalnya Jadi kontradiktif nih Semua untuk galak Untuk galak Tapi akhirnya Dala udah dapat rumah Dipersoalkan lagi Seperti itu Sebetulnya gini bang Kita tidak Persoalkan sebenarnya Cuma yang kita Minta itu adalah Semua harus Sesuai dengan aturan Semua harus Sesuai dengan Regulasi negara Yang ada Saat ini kan Sudah berjalan Namun Seperti yang sudah Di awal kami sampaikan Bahwa ini Belum ada izin Dari Kementerian sosial Bahwa kemudian Ada simpati Kemudian Ada Ada belas kasihan Dari masyarakat Terhadap galak Ya itu Tidak ada soal Tapi kan kemudian Ya Kita juga patut Menduga Kita juga patut Mengkhawatirkan Apa yang terjadi Kedepannya Seperti tadi Saya sudah sampaikan Saat ini sih Ya kita fine-fine saja Tapi kemudian Siapa tahu Bahwa di kemudian Hari ini Tidak akan ada Masalah hukum disini Padahal sudah ada Masalah hukum saat ini Sudah ada sekarang Masalah hukum Nah itu Itu saja Kemudian saya kira Perlu kami luruskan Sehingga Ya kita Sama-sama Bisa mengetahui Oh ya satu hal lagi Bahwa Malam tahun baru Kebetulan Pak Dudi dan keluarga Itu ya Alhamdulillah Melakukan pengajian Kemudian Bagi-bagi sembako Terhadap anak yatim Di Bekasi Terima kasih